Bayangkan tiga tahun, saudara, 87, 88, 88, 80, 80, 80, 80, saya mendekam selalu, kayak kaget, kaget selalu, setiap saya mau tidur, saya sembahyang, saya sembahyang tajud, dia selalu ada, bayangkan saya sembahyang tajud, saya sembahyang maghrib, sembahyang lima waktu, dia selalu ada, di kamar mandi pun dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, teman-teman jumpa kembali di Al-Ayubi Channel, salam satu Tuhan, salam akal sehat. Mungkin teman-teman, sudah ada yang menyaksikan video ini, dan mungkin teman-teman juga ada yang belum menonton video ini ya, seorang wanita yang mengaku sebagai seorang murtadin. Wanita ini dijumpai oleh Yesus dalam keadaan nyata, teman-teman, artinya tidak dalam keadaan bermimpi ya, wanita ini didatangi Yesus atau dijumpai oleh Yesus selama tiga tahun dalam keadaan sadar. Bahkan di kamar mandi sekalipun ada Yesus katanya, teman-teman. Seperti apa videonya, teman-teman? Langsung saja kita simak ya. Jangan kau ucapkan kata itu lagi, najis bagi saya. Nama Yesus itu najis bagi saya, dan tidak mungkin saya akan bersuamikan orang. Paham saja? Najis dan kafir bagi saya, nama Yesus. Karena nama Yesus panas bagi saya. Saudara, kekasih kau tahu, pada saat saya perkatakan kata najis itu, karena saya tidak tahu bahwa ini akan terjadi yang fatal bagi saya. Malam harinya, wajah Yesus itu tampak di tembok saya, saudara. Dia berjumpa merah, berjumpa merah, berjumpa merah, dan matanya merah, menyala, dan setiap pandangannya, saudara, menikam siapnya jalan. Saya tidak pernah membayangkan Yesus ini datang sama saya. Yesus gonrong ini datang sama rambutnya, menyala, saudara. Tiga tahun Yesus datang sama saya, saudara. Tiga tahun Yesus datang sama saya. Dan itu terganggu bagi saya. Dan hampir saya stres. Hapir saya rasa gila, saya bilang. Saya mau bicara sama siapa? Dan tidak mungkin saya mengatakan, mengaduk pada papa dan mama saya, saudara saya, Tentang kehadiran Yesus yang ada di tembok saya setiap saat, saudara. Matanya itu selalu tertuju pada saya. Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan dalam... Sampai di kamar mandi pun dan nanti tidur baru saya tidak lihat dia. Tetapi pada waktu saya terbangun, dia sudah ada di depan saya. Dia selalu ada terpampang di dinding saya, saudara. Dia selalu ada terpampang di dinding rumah saya, saudara-saudara ya. Yesus itu bahkan sampai di kamar mandi sekalipun, Yesus itu ada. Kata si nenek ini ya. Kalau yang muslim dan muslimah, tentu tidak akan percaya dengan kesaksian orang yang seperti ini ya. Mengaku-ngaku didatangi oleh Yesus selama tiga tahun. Dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan bermimpi. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saudara-saudari kita yang Kristen ya tentunya ya. Kira-kira anda-anda percaya enggak dengan kesaksian nenek ini? Kira-kira kalian percaya enggak? Nenek ini mengaku didatangi Yesus selama tiga tahun. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan nyata, bahkan di kamar mandi sekalipun, Yesus itu ada katanya. Kita lanjutkan, saudara-saudariku. Mengganggu saya. Bayangkan, saudara, tiga tahun saya berjumpa dengan wajah Yesus yang tertancap begini. Di jalanan dia juga ada. Saya pandang dia, saya pikir kalau saya pandang dia secara ini, saya pasti ditabrak dengan mobil, saudara. Karena dia ada begini, saya lihat dia ada. Tapi mobil tidak nabrak saya, saudara. Mobil kiri-kanan jalan raya, dia ada di saya. Kalau dipikir kita lihat orang lain, pasti kita sudah masih digilas mobil. Tapi Yesus, yang dulunya saya katakan, Najis, dia ada di saya, di mana saya punya mata. Setiap mata saya ada, dia selalu ada. Setiap pandangan saya ke mana, Yesus itu ada. Karena Bima Tuhan katakan, mataku tertuju ke mana-mana dan aku tidak pernah terlelapkan di mana-mana. Setelah saya mengenal dia, umum, cocok yang pernah aku lihat bahwa mata Tuhan itu dia memandang terus kemana pun kita berada. Itu paling fatal, saudara, kok di tengah jalan. Di saat saya berjalan kaki, saya tidak dijemput sama Pak Cik, karena kalau dia datang dan lagi audit ke daerah. Saya tidak dijemput, saya jalan kaki, mau menyeberang. Dia ada di jalanan, saudara. Saya berpikir, kok orang ini lagi datang di tengah jalan. Tapi puji Tuhan, saya selalu, saya lolos di jalanan. Bayangkan itu jalan raya. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya sudah mati, sudah lama dikibur. Saya diam lagi. Tidak pernah, saudara, saya katakan. Nanti saya ungkapkan setelah saya dibaptis, baru saya ungkapkan sama almat. Saya pernah lihat Yesus. Nanti setelah saya dibaptis, baru saya ungkapkan. Saudara, waktu itu, jalan waktu demi waktu, sampai di sekolah, saudara. Saya sampai dilempari spidul berapa kali dengan guru saya, karena dia ada terpampang wajah Yesus itu ada di papan tulis saya. Saya disuruh menghapal perkalian, saya melomong aja begitu, jadi mata saya kosong. Kenapa? Saya dilempari, saya tidak bisa lupa itu. Ada tiga kali setiap hari, setiap guru matematika itu datang, selalu saya dilempar. Karena dia selalu, ah, saya dilempar. Apa yang kau pandang? Saya pandang, saya cepat terus. Tidak mungkin mulut berkata, saya lihat Yesus. Saya mau berbicara, tapi ada yang katuk. Jadi itu, Yesus itu, foto Yesus, Tuhan Yesus itu, dia mengajar saya secara pribadi, saudara. Hanya saya tidak paham. Kalau mulut itu berbicara sama papa, pica saya dibuat. Berbicara sama asis temau, saudara. Kalau bukan kuasa Allah, berserta-berserta ya. Jadi sesudah itu, saudara, berserang dari tahun 87, 89, 90. Bayangkan tiga tahun, saudara, 87, 88, 1890. Saya mendekat selalu, kaget, kaget selalu. Setiap saya mau tidur, saya sembahyang, saya sembahyang tajuk, dia selalu ada. Bayangkan saya sembahyang selanjut. Saya sembahyang maghrib, sembahyang lima waktu, dia selalu ada. Di kamar mandi pun dia ada. Luar biasa, saudara-saudara ya. Wanita ini dijumpai atau didatangi oleh Yesus selama tiga tahun. Bukan dalam keadaan bermimpi, tapi dalam keadaan sadar, saudara-saudara ya. Bahkan sampai di kamar mandi sekalipun, Yesus itu ada di situ, gitu ya. Kalau yang muslim dan muslimah tentu gak bakalan percaya dengan kesaksian orang yang seperti ini. Karena menurut kita sebagai seorang muslim dan muslimah, tentu kesaksian seperti ini adalah kesaksian ngibul alias koplak, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, buat saudara-saudari kita yang kristen di luar sana, Mungkin ada yang menonton video ini. Kira-kira, anda-anda kalian percaya gak dengan kesaksian wanita ini? Mengaku didatangi Yesus selama tiga tahun. Tidak dalam keadaan bermimpi. Yesus ada di papan tulis. Yesus tertancap di tembok. Yesus ada di jalan raya. Bahkan Yesus ada di kamar mandi. Kalian percaya gak dengan kesaksian orang yang seperti ini? Salam akal sehat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.